I want you to show me how to get to know someone like you, someone like you, I want you to know me cause I know that Inilah headline news pukul 21 waktu Indonesia bagian barat Presiden PKS Sohibul Imam memohon maaf atas doa yang disampaikan Tifatul Sembiring pada sidang tahunan MPR 16 Agustus yang lalu Mewakili PKS Sohibul menyampaikan Tifatul sama sekali tidak bermaksud untuk menjadi Presiden Jokowi Dodo ataupun Wakil Presiden Yusuf Kala Menurut Presiden PKS Sohibul Imam, PKS memohon maaf bila doa yang disampaikan Tifatul Sembiring dianggap tidak pantas Namun secara keseluruhan PKS melihat doa yang disampaikan politisi PKS tersebut untuk kebaikan bangsa termasuk kesehatan Presiden dan Wakil Presiden Tifatul ditegaskan Sohibul sama sekali tidak bermaksud untuk menyinggung, menyindir ataupun menyerang pribadi tertentu Meski demikian berbagai tanggapan atas doa yang disampaikan Tifatul akan menjadi bahan evaluasi PKS Presiden PKS menegaskan meski sisipan kalimat yang dianggap kurang pantas dalam doa Namun doa disampaikan oleh Tifatul tulus dan ikhlas untuk kebaikan bangsa ke depannya Kami pertama ya kalau itu memang dianggap tidak pantas oleh politik bentuk kami pohon maaf dengan kemudian yang tersebut Dan kemudian yang kedua ya tentu saja kalau kami lihat dari doa secara keseluruhan ya itu merupakan satu doa yang sangat luar biasa Pemprov DKI Jakarta mengajak seluruh warga untuk turut memeriakan hari kemerdekaan Republik Indonesia Pemprov DKI Jakarta menggelar serangkaian acara dengan tajuk Gebiar Jakarta Merah Putih pada malam hari ini Kita bergabung bersama dengan rekan kami Anissa Rahman langsung dari Gedung Balai Kota Jakarta Anissa apa saja kemeriahan yang disaksikan di Gebiar Jakarta Merah Putih malam hari ini Ya Robert dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-72 Republik Indonesia yang jatuh pada tanggal 17 Agustus Kamis kemarin Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini menggelar serangkaian acara dengan tema Gebiar Jakarta Merah Putih Dan dapat dilihat di belakang saya kemerian di pelataran gedung dari Balai Kota dari JKI Jakarta ini cukup meriah dengan penampilan dari sejumlah pengisi acara Dan Gebiar Jakarta Merah Putih ini sudah dikelar selama 4 hari berturut-turut yang dimulai pada tanggal 16 Agustus 2017 Hingga tanggal 19 Agustus 2017 atau tempatnya malam ini yang merupakan malam puncak pengelenggaraan Gebiar Jakarta Merah Putih Dan di malam puncak Gebiar Jakarta Merah Putih ini akan diisi dengan seni budaya remaja dengan menampilkan band lalu juga remana hingga tari tradisional dan juga tari modern Yang seluruh pengisi acaranya diisi oleh remaja dan tadi acara yang dimulai pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat ini diisi Atau dihadir langsung oleh Gubernur DKI Jakarta Jarod Saipul Hidayat dan juga seluruh Dan juga seluruh dari pegawai negeri sipil Pemprov DKI Jakarta Dan tadi dalam sambutannya Gubernur DKI Jakarta Jarod Saipul Hidayat menyatakan mengapa menampilkan komunitas anak muda dalam malam puncak pengelaran Gebiar Jakarta Merah Putih ini Karena masa depan bangsa ini lebih banyak ditentukan oleh remaja dan juga komunitas pendidikan yang memiliki peran penting dalam masa depan bangsa Sehingga penting untuk selalu memberikan wadah dan juga mensupport anak muda untuk terus berprestasi Baik, terima kasih Anissa Rahman atas informasi Anda langsung dari Balai Kota Jakarta Demikin informasi kami dalam Headline News, tetaplah bersama kami, CEO Forum, kami lanjutkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang kami hormati saudara-saudara sebangsa dan setanah air Serta para hadirin yang berbahagia Marilah sejelak kita bersama-sama khusyuk dan merendahkan diri Merendahkan hati kita Saya seraya bermunajat Memanjatkan doa kepada Allah SWT Tuhan seru sekalian alam Dengan tidak mengurangi rasa hormat terhadap sesama Maka izinkan kami memimpin doa Sesuai dengan ajaran Islam Dan kepada saudara-saudara kami yang lain Mohon dapat menyesuaikannya Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Hamdan Naimin Hamdan Syakirin Hamdan Yufi Ni'amah Waikafi'u Masjidah Ya Rabbana lakalhamdu Kama yanbagi lijalali Wajikal karimi azimi sultanik Allah masalli ala atainah Muhammad Wa ala alihi Wa sahbihi ajmain Alhamdulillah wa syukurillah Ya Allah ya arhamar rahimin Tidak ada kata yang pantas kami ungkapkan Kecuali rasa syukur yang tiada tara Kehadiratmu ya Allah Karena izin dan ridomulah pada hari ini kami Menyelenggarakan sidang tahunan MPR tahun 2017 Dengan aman dan lancar Bersyukur atas nikmatmu Yang melampaui batas harapan-harapan kami Bersyukur kami masih tetap popoh bersatu Dalam negara kesatuan Republik Indonesia ini Bersyukur atas kemerdekaan yang engkau beri Setelah 72 tahun bangsa ini menghirup kebebasan Dari belenggu penjajahan Bersyukur atas jasa-jasa para pejuang yang telah mengorbankan harta dan nyawa mereka Membebaskan tanah air kami Ya Allah Ampunilah dosa-dosa para pejuang kemerdekaan Yang telah gugur Curahkanlah rahmatmu pada mereka Balaslah jasa-jasa mereka Dengan pahala yang berlipat ganda Juga kepada orang-orang yang tidak kami kenal Mereka yang telah berjasa Sekecil Atau sebesar apapun Untuk kemajuan bangsa Indonesia Dan negara kami Ya Allah Kami mohon kepada mu Ya Allah Peliharakanlah dan kekarkanlah Persatuan dan kesatuan bangsa kami ini Janganlah engkau cerai Beraikan kami Pokohkanlah Persatuan diantara kami Ya Allah Ya Aziz Ya Jebar Ya Allah Engkau adalah Tuhan kami Tidak ada Tuhan selain engkau Ya Allah Kami hanyalah ciptaanmu Dan kami hanyalah hamba-hambamu Kami berlindung kepadamu Dari keburukan-keburukan dan kesilapan kami Kami mengaku Ya Allah Betapa banyak nikmat engkau kepada kami Dan kami juga mengakui Masih banyak Lumuran dosa-dosa kami Ampuni kami Ya Allah Maafkan kami Sebab dia yang dapat memberi ampun Kecualianya engkau Ya Allah Ya Allah Apalah kami ini Siapalah kami ini Di hadapanmu Ya Allah Kami yang hina ini Kami minta Engkau kabulkan Siang engkau beri berjuta karunia Malam engkau lelapkan tubuh kami Hingga terlena Engkau limpahkan kesehatan Di antara sekian banyak Yang tergeletak kesakitan Engkau beri nikmat makan Di antara sekian banyak Yang tidak punya rasa kesedapan Engkau tinggikan derajat orang-orang Yang engkau kehendaki Dan engkau hinakan orang-orang Yang engkau kehendaki Engkau beri kekuasaan Kepada siapa yang engkau kehendaki Dan engkau cabut Kekuasaan itu Dari siapa yang engkau kehendaki Di tanganmu lah Ya Allah Kunci-kunci kebaikan Sungguh engkau maha kuasa Untuk menentukan Ya Allah Ya mutakabbir Beri petunjuklah Para pemimpin-pemimpin kami Bimbinglah mereka Agar senantiasa istiqamah Di jalanmu Ya Allah Yang lurus Beri petunjuklah Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo Gemukkanlah badan beliau Ya Allah Karena kini terlihat semakin kurus Padahal tekad beliau Dalam membangun Bangsa dan negara ini Tetap membaca Untuk maju terus Agar menjadi bangsa Yang adil, makmur dan sejahtera Kami lihat beliau Kurang waktu untuk peristirahan Setiap hari pasti capek dan lelah Limpahilah beliau Dengan kesehatan dan kekuatan Dalam menjalankan tugasnya Curahkanlah hidayahmu Petunjuk jalan yang lurus Kepada beliau Kokohkanlah keimanan dan ketakwaan Di dada beliau Tanamkanlah rasa sayang Di dada beliau Kepada rakyat Cinta kepada umat Menghormati dan mencintai Para ulama Yang istiqamah Sebab ulama itu adalah Pewaris Nabi S.A.W Tunjukilah beliau Ya Allah Agar tetap berlaku adil Sebagai pemimpin negeri Yang kami cintai ini Bantulah presiden kami Ini Allah Dalam menghadapi Permasalahan bangsa Yang berat ini Allah Di tengah-tengah Persaingan dunia Yang kadang kejam Dan tanpa belas katian Di tengah-tengah hutang Masih bertumpuk Garam berkurang Sementara harapan rakyat Sangat tinggi Untuk kemakmuran negeri Ya Allah Pembimilah Wakil presiden kami Bapak Yusuf Kalla Meskipun usia beliau Sudah tergolong tua Tapi semangat beliau Tetap membara Bantulah para pemimpin Lembaga negara ini Para anggota DPR DPD Dan para menteri-menteri Badan-badan Dan komisi-komisi negara Ya Allah Ya Malikal Mulki Hadirkanlah Pemimpin-pemimpin negeri Yang solehin Pemimpin-pemimpin Yang lebih takut Kepada engkau Ya Allah Daripada takut Kepada partainya Ya Allah Yang lebih takut Kepada dahsyatnya Azabmu Ya Allah Daripada jabatan Dunia yang sementara ini Ya Allah Mulai dari presiden Gubernur Wali kota Bupati Sampai kepala desa Berilah bimbinganmu Kepada pemimpin negeri ini Agar amanah Berlaku adil Sesuai perintah Dan petunjukmu Ya Allah Di atas bumi Yang tidak sejengkal pun Melainkan milikmu Ya Allah Sadarkanlah mereka Senantiasa Bahwa jabatan inilah Beban Bukan kemuliaan Amanah Bukan buat Gagah-gagah Yang engkau Tagih kelak Di padang Masyar Pertanggungjawabannya Ya Allah Ya Salam Sadarkanlah kami Sesadar-sadarnya Bahwa jabatan ini Bukanlah untuk Menjadikan kami Ria mentang-mentang Genit mati karancaan Sok paten Atau sombong Akan tapi Ini adalah tanggungjawab Berat kepada engkau Dan kepada rakyat Ya Allah Jauhkanlah kami Ya Allah Dari penyalahgunaan Kekuasaan Dan korupsi Korupsi Untuk apa itu korupsi Kullu lahmin Nabata min suhtin Fannaru awla bihi Setiap daging Yang tubuh Dari barang yang haram Makan Rasalah tempatnya Di padang Masyar Engkau pasti Akan bertanya Al-yawma Naktimu Ala akwaihim Watukallimuna Aidihim Watashadu Arjuluhum Bima Kanu Yaksibun Akan datang Hari Mulut di kunci Kata Tak ada lagi Akan tiba masa Tak ada suara Dari mulut kita Berkata Tangan kita Tentang apa Yang dilakukannya Berkata Kaki kita Kemana saja Ia melangkahnya Allah Mahfashad Padbalagdu Rabbana Takabbalmina Innaka Antas Samir Alim Watub Alaina Innaka Antatawwab Rahim Rabbana Atina Fidun Ya Hassanah Wafil Akhirati Hassanah Tawakina Adab Benar Subhana Rabbika Rabbil Izzati Amma Yasifun Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Pak Tid Kami Kami ucapkan Terima kasih Kepada yang Tormat Pak Tid Patul Sembiring Yang telah Memimpin Doa Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tuhan Yang Maksa Mengabulkan Doa Kita Amin Akhirnya Dengan Mengucap Alhamdulillah Izinkan Kami Pimpinan MPR Untuk Menitup Sidang Paripurna Dalam Rangka Sidang Tahun MPR 2017 Ini Selanjutnya Kami Informasikan Bahwa Setelah Ditutupnya Sidang Tahun MPR 2017 Ini Akan Dilanjutkan Dengan Sidang Bersama DPR Dan DPD Terima kasih Sidang Sidang Paripurna Dalam Rangka Sidang Tahun MPR 2017 Kami Nyatakan Ditutup Dirgahayu Republik Indonesia Merdeka 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 Bila Tepi Wadayah Assalamualaikum I want you to know me Cause I know that